Intro Halo Sobat Musik, jumpa lagi di Fresh Music, semua yang fresh ada disini Bareng aku Almanda Dan aku Bella, selama 20 menit ke depan kita bakalan menemani Sobat Musik ngulik-ngulik asik soal musik tentunya Baik musik dari Indonesia maupun dari mancanegara Nah Bel, kayaknya ya di Fresh Music episode kali ini agak sedikit berbeda ya dari episode lainnya Dan juga agak spesial ya Kan memang episode Fresh Music itu selalu spesial, tapi kali ini nih Sobat Musik jauh lebih spesial dan berbeda tentunya Karena saat ini kita lagi ada di Monumen Tugu Pahlawan Wah, siapa sih yang gak tau Monumen Tugu Pahlawan ya? Apalagi Sobat Musik yang tinggal di kota Surabaya Jangan sampe warga kota Surabaya sendiri gak ngerti Monumen Tugu Pahlawan itu dimana Monumen Tugu Pahlawan sendiri itu berada di tengah-tengah kota ya Jadi dari penjuru kota manapun itu bisa kesini Benar, nah ngomong-ngomong soal Tugu Pahlawan dan juga kostum kita nih Udah ada kebaya terus ada cewek kayak gini nih Kita kayak apa ya Mani? Duta wisata Surabaya, Cak Danik Tapi Caknya gak ada, jadinya ning dan ning aja Ning nih, aduh kayaknya yang kita tahun depan cocok deh buat daftar Cak Danik Tapi keliatannya aku gak daftar deh Man Kenapa? Soalnya nyari Caknya itu susah Waduh itu mah agak susah ya urusan pribadi Iya betul Emang tema kita hari ini apa sih Bel? Sobat Musik, tema Fresh Musik kali ini adalah Memperingati Hari Jadi Kota Surabaya Ngomong-ngomong tentang Kota Surabaya nih ya Kota Surabaya itu hari jadi yang ke-2018 itu yang keberapa sih Man? Yang ke-725 tahun Wih, udah tua banget ya udah lama ya Benar Hari jadi Kota Surabaya itu ditetapkan pada tanggal 31 Mei 1293 Jadi gak heran kalau Kota Surabaya itu bisa sebesar ini dan semaju ini Karena emang usianya yang udah 700-an tahun 700-an tahun Oh benar Sobat Musik, ngomong-ngomong tentang Event Hari Jadi Kota Surabaya Ini merupakan event yang sangat besar kan ya Dan sangat ditunggu-tunggu bagi warga Surabaya tentunya Sobat Musik tau gak sih Biasanya saat event-event di Kota Surabaya itu musik apa sih Atau lagu apa yang ditetapkan saat event itu Kamu tau gak Man? Kayaknya aku tau tuh Bel Ada judulnya Re, ayo, re Bener gak? Bener banget Re, ayo, re Sobat Musik coba deh Kita nyanyi bareng-bareng ya Lagu Re, ayo, re Boleh Aku nyanyiin kamu saud ya Siap deh aku temani kamu Oke Re, ayo, re Re, ayo, re Melaku-melaku menang tujuan Re, ayo, re Rame-rame bebarangan Ca, ayo, ca Sapa kelemel lu aku Ca, ayo, ca Golek kenalan Ca, ayo Udah deh setap itu Karena siap ayo-nya udah ditemuin ya Kita berdua lah Siapa lagi orang gak ada siapa-siapa loh disini Iya bener banget Ngomong-ngomong tentang lagu Re, ayo, re Apa kan lagu emblemnya kota Surabaya Oke Cintasnya lagu kota Surabaya Benar Dan lagu ini diciptakan oleh siapa sih Bel? Oleh Bapak Is Haryanto Dan dipopulerkan oleh Mus Mulia di sekitar tahun berapa ya? 1970-an Benar Dan lagu ini itu menceritakan tentang kegembiraan kalangan muda saat menyambut malam minggu Dan lagu ini itu diciptakan oleh penulisnya untuk mengajak para warga kota Surabaya untuk menikmati dunia luar dengan pikiran positif dan lebih mudah bergaul Ya karena memang kan kalau malam minggu itu besoknya weekend ya jadinya kan setelah kita melalui Sekarang kita melalui aktivitas di weekend kita itu beristirahat saat weekend Terus menjadi kaum pemuda itu kita harus berpikiran positif dan saling berinteraksi satu sama lain dong Mania Bener banget Nah di segmen selanjutnya kita bakal bahas apa nih Bel? Kita bakal nge-review soal kota Surabaya Kita bakal nge-review soal musik tradisional kota Surabaya Dan tentunya ngasih tau di top chart ketiga sama kedua itu ada lagu apa sih? Bener banget So jangan kemana-mana tetap di Fresh Music Semua yang fresh ada disini Boom 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 Rogoing Boom Caso Boom Goodbye è